Channel Murtadin Perlu Tahu ini, sharing ke-40 dengan topik halangan doa dikabulkan. Halangannya doa untuk dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom, Salam Damai Sejahtera. Yohanes 4.23, ala itu roh dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ala itu roh adanya, maka beliau memperhatikan perkara rohani, lebih utama daripada perkara jasmani. Di video ke-39, buka Youtube, klik kaca pembesar yang di pojok kanan atas, tulis A. Keong Murtadin Perlu Tahu ini. Spasi, ke garis datar 39. Klik kaca pembesar yang ada di pojok kanan bawah. Selamat menonton kembali. Telah kita bahas di situ, tentang halangan menyembah Allah. Ini kita review kembali sedikit. Yaitu adanya orang sakit hati kepada kita, oleh sebab kita telah marai dia dengan kasar. Solusinya agar kita bisa menyembah Allah kembali, kita pergi berdamai dengan orang yang sakit hati tadi. Saya menyesal telah berkata kasar kepada Anda. Saya minta maaf. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Sekarang mari kita bahas tentang halangan doa, halangannya doa untuk dikabulkan. Kita doa, minta-minta kepada Allah, harapan kita dikabulkan. Tapi tidak kesingkap ini ada halangan. Halangan doa untuk dikabulkan. Markos 11.24 Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah menerimanya akan diberikan kepada kita. Tidak mudah memiliki sikap di dalam hati seperti itu. Tidak mudah. Memang tidak biasa. Manusia tidak berpikir begitu. Ini pikiran Allah. Tidak mudah memiliki sikap di dalam hati seperti itu. Haleluya! Keuntunganku masuk ke kelingbangku. Seratus juta per bulan. Tidak sukar. Sebab sikap hati seperti ini adalah sama dengan memindahkan gunung ke laut. Di ayat sebelumnya, ayat 23. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya para siapa berkata kepada gunung ini. Peranjaklah dan tercampeklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Baginya. Yang punya iman itu. Nah. Di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini. Tidak akan bisa terbentuk iman yang memindahkan gunung. Tidak bisa. Kalau ada sebabnya. Atau kita tidak bisa membangun iman sudah menerima. Seratus juta satu bulan. Tidak bisa terbangun. Walaupun berdoa apa. Tidak bisa. Seratus juta sebulan. Yang kita pohonkan tadi. Keuntunganku seratus juta sebulan. Tidak bisa terbentuk. Jika. Ya ini halangannya. Kita punya sakit hati terhadap seseorang. Sakit hati terhadap seseorang. Atau. Menuntut keandilan. Atas perbuatan jahat. Seseorang. Perbuatan atau perkataan lah. Tuhan Yesus yang bilang begitu. Ayat berikutnya. 25. Dan. Jika kamu berdiri untuk berdoa. Ya tentu saja maksudnya tadi. Berdiri berdoa untuk meminta sesuatu itu. Minta seratus juta satu bulan keuntungannya Tuhan. Ampunilah dahulu. Sekiranya ada. Ada apa? Ada sesuatu dalam hatimu. Terhadap seseorang. Sesuatu dalam hatimu. Hati kita terhadap seseorang. Supaya bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang. Maka kita tetap statusnya orang berdosa. Karena Allah tidak mengampuni kita. Jadi halangan doa kita untuk dikabulkan adalah kita memiliki sakit hati. Kalau kita punya sakit hati. Maka kita tidak bisa mempunyai iman seolah-olah sudah menerima. Tidak bisa. Itu yang jadi sakit hatinya. Baru sakit hati loh. Masih belum dendam. Kalau dendam ya berniat membalas. Awas. Berniat membalas tapi tidak bisa membalas. Karena mungkin takut polisi. Takut orang yang lebih gede. Lebih berkuasa. Baru sakit hati. Loh bagaimana tau Tuhan Yesus ini? Kita kan punya perasaan orang berkata atau berbuat jahat kepada kita adalah alami dong Tuhan. Jika kita sakit hati kan. Berasa sakit hati di dalam hati adalah alami. Memang benar. Tetapi mari kita ingat. Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuat atau berkata jahat kepada kita. Matius 5, 39, 9. Ngalah saja. Selanjutnya kita mengampuni orang itu. Apa sih? Mengampuni itu apa? Roma 5, ayat 13. Tetapi dosa itu tidak diberhitungkan kalau tidak ada hukum. Hukumnya tidak ada. Orang berdosa tidak apa-apa. Jadi langkah kita adalah meniadakan hukum. Hukumnya tidak ada bagi orang itu. Bagi orang yang menyakit hati kita. Hukum kita tidak ada. Supaya kesalahannya dia tidak kita perhitungkan. Wah ini kelas tinggi memang. Jadi langkah kita adalah meniadakan hukum bagi orang itu. Sehingga kita bisa tidak memperhitungkan kesalahannya. Ya Allah. Praktiknya di dalam hati kita. Kita tidak menuntut hukuman atas orang itu. Ya sudah. Biarlah tidak apa-apa. Ku bebaskan dia dari tuntutan hukum. Aku tidak menuntut keadilan. Aku tidak mengharap dia dibalas oleh Allah sekalipun. Tidak usah. Jangan dibalas Tuhan atas orang itu. Aku ampuni dia. Selanjutnya kita mampu berdoa seolah-olah keuntungan 100 juta sudah dapat. Coba rasakan. Sudah kita dapat satu bulan. Ya memang harus diperdoakan. Sampai itu menjadi satu kenyataan di dalam hati kita. Di dalam iman kita. Maka kita akan mendapat kenyataannya. 100 juta sebulan. Sudah masuk ke rekening bank kita. Kalau kita bisa membayangkan itu. Maka kita akan dapat. Kesimpulan bahasan kita kali ini. Menjadi bagaimana cara yang top level. Menyingkirkan halangan doa permohonan kita. Menyingkirkan halangannya. Adalah dengan tidak menuntut Tuhan membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak menuntut. Tuhan jangan balaskan. Jangan hukum dia. Saya bebaskan dia. Itu top level itu. Levelnya Allah itu. Melainkan menyerahkan semuanya ke dalam otoritasnya Tuhan. Ini kuserahkan. Jadilah gandam ya Tuhan. Berkati dia. Sekian bahasan kita. Mbah mohon undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani. Serta ekonomi berkecukupan bagi semua penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan. Tekanlah subscribe. Jika suka. Tekanlah like. Atau jempol yang ke atas. Jika ingin membantu atau menolong keluarga atau teman-teman. Silahkan bagikan video ini kepada mereka. Jika berkenan. Tulislah komentar yang dahsyat. Jangan abstain. Koreksi mbah. Atau apresiasi mbah. Sampai disini dulu. Sampai jumpa besok. Insya Allah 5-6 menit saja. Shalom.